Masih di jauh dekat film dengan Ogut, video kali ini ialah serial dan ada 5 episode atau part. 5 part dan lumayan panjang durasinya jadi Ogut gak akan menggabungkan partnya untuk menghormati penciptanya. Serial berjudul Liberation ini semi-dokumenter, yang membahas aksi pembebasan Uni Soviet dari Nazi Jerman hingga keruntuhan rezim Hitler, yang pada akhirnya dikepung dari kiri dan kanan oleh Soviet dan pasukan sekutu. Dan uniknya film ini berselang-seling antara adegan berwarna dan hitam putih. Jadi jangan kaget dengan produksi Soviet di masa lampau ini. Dan sinema ini khusus maniak film perang, maniak bor. Untuk kalian yang lebih demen garapan Hollywood yang penuh aksi heroik, full baku tembak dan ledakan, kayaknya channel sebelah yang lebih cocok untuk kalian tonton. Liberation episode pertama ini dimulai di sebuah lapangan latihan milik Nazi Jerman, dimana sebuah tiger melaju pelan dan berhenti, hingga... Sang Führer pun memutuskan untuk menghampiri tank produksi bangsanya ini. Tampak kekecewaan di wajahnya, karena nyatanya tank terbaru ini masih bisa ditembus oleh tembakan T-34 tank milik Soviet tentu saja. Fakta armor yang masih lemah ini menjadi perhatian khusus Hitler yang segera menuju bankernya di Rastenburg tanggal 25 Maret 1943, memimpin rapat bersama para perwira tingginya. Dalam meeting ini, Field Marshal General Manstein menjelaskan pelaksanaan proposal Operation Citadel, yang akan menerapkan formasi serang dari utara dan selatan, untuk mengapit, melakukan pengepungan sekaligus menghancurkan lima divisi pasukan Soviet yang sedang tertekan di area Kursk, sebuah event yang menjadi Battle of Kursk yang terkenal di tuber. Untuk pukulan ini, Nazi menyiapkan 1 juta serdadu, 1900 panser, 800 tank Tiger, dan 1800 pesawat dalam kendali Luftwaffe, sebuah total jumlah perangkat perang yang luar biasa megah dan fantastik. Tapi Hitler masih tak bisa menyembunyikan kekecewaannya bahwa armor baja depan Tiger masih sangat mudah dipenetrasi oleh peluru anti-tank musuh. Akhirnya, Hitler pun melarang pelaksanaan Operation Citadel ini, mengungkapkan jika Nazi harus menarik semua Tiger di lapangan dan segera memperkuat armornya. Sementara itu, 12 April 1943 di Moskow, Yosef Stalin pun mengadakan pertemuan dengan pejabat militernya, yang terlihat masih membanggakan kemenangan Soviet di pertempuran Stalingrad, dan menyebut Hitler masih sakit hati dengan kekalahannya pada cuaca liar di Stalingrad. Tapi Stalin tahu jika Hitler pasti akan menyerang kembali. Dan yang jadi pertanyaan ialah kapan dan dimana. Sedangkan di area bulge atau salian kursk tanggal 5 Juli, di tengah malam ini tampak seorang serdadu merayap, mengendap di bawah rangkaian kawat berduri, bersiap melakukan sergapan dan... Film pun beralih ke kantor Jendral Rukosovsky, komandan tinggi di front tengah pertahanan Soviet di Kursk, tampak sedang menghadapi tawanan Nazi yang ditangkap di sergapan tengah malam tersebut. Serdadu Jerman ini mengatakan jika pihaknya akan segera menyerbu Moskow secepatnya dan pagi ini, invasi raksasa akan dilakukan di area Kursk dimulai pada jam 3 subuh. Kabar ini pun sampai di telinga Marskal Zhukov, deputi Panglima Besar Soviet. Doi menyadari saat ini Soviet hanya punya 2 jam untuk melakukan persiapan mengantisipasi serangan ampuh Jerman ini. Tapi kabar ini didengar dari seorang serdadu tawanan berpangkat rendah, jadi belum bisa sepenuhnya dipercaya. Sedangkan intelijen Soviet melaporkan berbagai aktivitas pengintaian Jerman di banyak tempat sekaligus, semakin membingungkan pihak tentara merah. Namun Marskal Zhukov tak mau ambil resiko dan memilih mempercayai pengakuan kerucu Jerman. Langkah antisipasi awal ini dimulai dari voli artileri dan peluncuran roket kat Yusa menghujani Kursk. 10 menit kemudian, pemandangan dari pinggiran Kursk dalam parit Lieutenant Colonel Lukin, Komandan Resimen Infantri 206, tampak memberikan peringatan kepada bawahannya jika mereka harus segera bersiap untuk serangan Jerman, terutama tank-tanknya yang akan terus melaju. Dan diperkirakan dari sisi ini Nazi akan membawa 50 tanknya secara bersamaan. Kita pindah ke markas front tengah pertahanan Soviet pada pukul 4 kurang 5 menit. Marskal Zhukov mulai frustasi karena serangan Nazi belum juga datang. Sementara semua pasukan di garis depan sudah standby penuh dan tegang menunggu. Maka diteleponnya front area Voronezh yang dipimpin oleh General Fatutin. Vasilievsky melaporkan jika masih tidak ada pergerakan musuh. Ini sekaligus membuat General Fatutin resah menghadapi keheningan yang mencurigakan ini. Doi memerintahkan anak buahnya untuk mengkontak Lieutenant General Katukov yang mengkomandoi divisi tank pertama Soviet. Saat ini Lieutenant General Katukov sedang asyik memancing di sebuah danau sebelum. Maka dengan segera Katukov mempersiapkan barisan tanknya. Memeriksa semua kelengkapan krunya dan tank yang kebanyakan didominasi jenis T-3476 dan T-85 ini. Katukov pun tampak kaget ketika salah satu tanknya yang dikomandoi oleh Lieutenant Vasiliev belum juga muncul merapat ke barisannya. Kedua anak buahnya ini berusaha membela komandannya. Hingga Vasiliev sendiri akhirnya muncul. Selanjutnya dari sisi Nazi Jerman pada jam setengah lima. Kolonel General Walter Model memasuki sebuah bunker di pertahanan Nazi menemui General Von Kluge dan melapor jika secara keseluruhan penyerangan menuju ke Soviet ini sudah kehilangan elemen kejutannya karena bocornya intelijen dan serangan artileri Soviet semalam sebelumnya telah menghancurkan jalur dan kabel komunikasi serta tewasnya ratusan infanteri yang berjaga di garis depan. Dan bodohnya lagi, Hitler ternyata tidak diberitahu mengenai serangan artileri tersebut. Lebih jauh Walter Model bahkan menginginkan operasi Citadel sebaiknya dibatalkan. Tapi Von Kluge tetap bersikeras jika operasi ini harus tetap dilaksanakan demi nama besar Nazi. Dan satu jam dari sekarang Walter Model mau tak mau harus berangkat. Kita beralih ke kem konsentrasi Sachsenhausen tengah digelar acara propaganda yang mempromosikan kabar palsu jika Nazi Jerman sudah menguasai timur dan barat Eropa. Kekuasaan mereka bahkan sampai ke semenanjung Balkan. Dan sebentar lagi, pukulan ke timur yang terakhir akan segera diadakan melalui operasi Citadel. Sebuah operasi militer pamungkas yang akan mengakhiri era kaum Bolsheviks dan menghabisi Stalin di rumahnya sendiri. Bersamaan dengan ini pula, Nazi sudah membentuk satu pasukan khusus bernama RLA yaitu Russian Liberation Army atau Pasukan Pembebasan Rusia. Sebuah pasukan abal-abal untuk merekrut para tawanan di kem ini bergabung dengan mereka mengkhianati Motherland-nya. Sebanyak enam orang melangkah maju setelah mendengar kalimat statement Stalin bahwa Soviet tak memiliki tawanan perang sama sekali. Siapapun yang tertawan musuh ialah pengkhianat. Setelah ini, sisanya dikembalikan ke barak masing-masing. Fakta menarik di kem ini ialah jika salah satu tawanan perangnya yaitu Yakov Stalin, anak dari Yosef Stalin. Pimpinan RLA ini berusaha membujuk Yakov untuk join ke barisannya. Namun Yakov menolak. Akhirnya pria berkacamata ini mengungkapkan perintah rahasianya dari Hitler yang ingin menjadikan Yakov sebagai Sandra untuk ditukarkan dengan Jenderal Paulus yang ditawan oleh Soviet setelah kalah di Stalingrad. Tapi dengan kokoh, Stalin muda ini menolak bekerja sama dengan musuh meski diancam akan ditembak mati. Yang tepat pada 5 Juli jam setengah 6 pagi, dimulailah operasi Cittadel ini. Luftwaffe segera memamerkan armada tempurnya di langit Soviet. Stuka bermanufur bebas di atas, menghujani garis depan pasukan Soviet di Kors dengan bom-bomnya, membuat parit-parit dan bunker tentara merah remuk redam dan perlahan karam. Belum benar-benar usai hujan bom, dari seberang muncullah puluhan tank Nazi. Tiger-tiger ini seperti mengaum dari kejauhan membuat adrenalin semua pasukan Soviet dalam parit berdesir ngeri. Panzer-panzer ini segera memuntahkan pelurunya membuat ledakan tak terhitung jumlahnya di sekitar parit Soviet. Sementara tentara merah segera menyambutnya dengan rentetan anti-tenggan dari kejauhan. Melihat ini Kapten Svetayev segera memerintahkan orang-orangnya kembali pada posnya masing-masing dan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Gelombang berikutnya jam 3 sore, Jerman dengan perkasa terus berparada memasuki Kursk seakan tak merasakan semburan anti-tenggan milik Soviet. Sementara Kolonel Gromov, pimpinan infantri divisi 381 terpaksa harus merasakan sendiri berhadapan satu lawan satu dengan tank Tiger milik musuh. Gromov segera masuk ke bunker dan memarahi bawahannya, Kolonel Lukin, bahwa di garis belakang tank-tank Jerman sudah berhasil masuk. Ini sekaligus pertanda progres pengepungan Operation Citadel sudah dimulai secara cepat dan sangat agresif. Dan tiba-tiba Mayor Maksimov datang melaporkan jika seluruh batalionnya sudah dihabisi oleh Nazi Jerman. Tapi dengan marah pula para superiornya ini menyuruhnya balik ke garis depan, bertempur sampai nyawanya bubar. Namun Mayor Maksimov tampaknya sudah terkena mental breakdown, melangkah maju menuju depan tank musuh dan sementara Kapten Svetayev di frontnya mendapati jika batalion kedua yang berada di depannya sedang melarikan diri, ketakutan terpukul musuh. Ini merupakan batalion bawahan Mayor Orlov. Mendapat ini Kapten Svetayev mendesak para prajurit yang lari untuk segera balik ke posnya dan mencari Mayor Orlov yang ternyata sedang terluka. Hal yang sama pula dilakukan oleh Orlov yang marah-marah pada pasukannya dan menyuruh mereka untuk tetap bertahan sampai jiwa mereka kandas. Di luar, tank-tank Jerman terus mendekat cepat, maju dengan tepat menuju serdadu Soviet bertempat. Beberapa pos artileri sudah dilibas total, diberangus tanpa ampun oleh Tiger Nazi, membuat Kapten Svetayev memutuskan untuk mengkomandui sendiri meriam anti-tanknya. Hingga Tapi Kapten Muda ini tak berniat kabur-ber. Dengan bawahan yang tersisa, Doi menginginkan anti-tank gun ini segera diisi peluru lagi. Memaksa salah satu prajurit bernama Saska beredar mencari peluru. Tapi di pos artileri tetangga, kondisinya pun masih sama yakni sedang tipis jumlah peluru. Situasi di Moskow, Jendral Antonov memberikan info pada Stalin. Jika melalui palang merah internasional, Nazi ingin melakukan pertukaran sandera antara Jendral Paulus dengan Yakov Stalin, putra kandung Stalin ini sendiri. Namun Stalin dengan dingin menolak hal ini. Mengatakan jika, Soviet akan menukar serdadu kerucu dengan seorang Jendral. Bahkan ketika serdadu kerucu ini anak kandungnya sendiri. Sedangkan di London, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, sedang membicarakan situasi curse dalam Battle of Bolch ini. Churchill meyakini jika Stalin tak akan bisa menghadang invasi gila Nazi kali ini. Situasi global di front timur ini menjadi pertimbangan sendiri bagi sekutu. Churchill bahkan meminta agar Operation Overlord atau invasi D-Day di Normandy yang terkenal itu untuk sekali lagi direvisi. Perdana Menteri ini lantas menyarankan jika sekutu sebaiknya menyerang melalui Balkan. Tepatnya dari Yugoslavia. Maka diajaklah kita ke Yugoslavia. Bersama dengan Joseph Brostito, pemimpin tentara rakyat Yugoslavia. Yang dari intelijennya mendapatkan info jika sekutu akan membuka front Balkan. Hal ini disambut positif oleh Brostito sampai datang intel dari garis depan. Menyatakan jika Nazi sudah mengepung mereka dan sudah ada tentara Yugoslavia yang kini bertempur di area perbukitan. Beralih ke rumah sakit lapangan di mana Soviet hanya menyediakan suster Joya tanpa adanya dokter. Yang juga sedang ngeri melihat rentetan ledakan dan bagaimana armor-armor musuh terus mendesak dari berbagai arah. Hingga akhirnya satu suara memanggilnya keras dan... Sedangkan di front sentral pertahanan tentara merah tempat Marsikal Zhukov berada. Update terbaru sedang dibriefingkan bahwa Nazi sudah merangsak sejauh 10-30 km untuk maju dan menusuk area Kursk hingga telepon dari Kremlin Moskow masuk. Menyegerakan jika pasukan bala bantuan Jenderal Rokosovsky melakukan serangan balasan. Dan di sisi pasukan Nazi ternyata Mayor Maksimov yang tadi dihajar tank masih hidup dan kini menjadi tawanan. Dirinya diinterogasi mengenai seberapa kuat pertahanan Soviet di stasiun Pondri. Tapi belum dijawab datanglah Walter Model yang langsung bertanya mengenai kedatangan pasukan utama Marsikal Zhukov. Hal yang paling ditakutkan oleh Nazi saat ini. dan Mayor Maksimov terpaksa membenarkan akan hal ini. Akhirnya dirinya pun dibebaskan oleh Walter Model setelah dicap sebagai perwira pengecut yang lebih memilih tertangkap musuh daripada mati di medan tempur. Terhina dengan ucapan Model Mayor ini kini sudah enggan berlari balik kandang dan memilih untuk mati di tangan Nazi. Di kantor Lieutenant General Stemenko telegram masuk mendadak memberitahu jika tentara rakyat Yugoslavia sudah berhasil membuka kepungan Nazi setelah bertempur mati-matian. Hingga datanglah Lieutenant General Ribalko pemimpin divisi tank ketiga. Untuk selanjutnya membicarakan kabar terbaru di Korsk tentang bagaimana Nazi sudah hampir sukses mengepung mereka dari utara dan selatan Korsk. Meskipun para tentara Jerman juga sudah banyak yang tewas. Kini wacana akhirnya timbul bagi Soviet untuk segera memulai operasi Kutuzov guna membebaskan sisi utara Korsk dengan memukul mundur Nazi. Di sini, divisi tank Ribalko diharuskan berangkat dengan segala kekuatannya. 11 Juli setengah 6 pagi di langit utara Kors dari sisi Nazi pesawat-pesawat Soviet mulai unjuk aksi maju ke arah Bryansk Front tepatnya di kota Orel. Sedangkan di bawah tank-tank General Ribalko juga mulai bergerak berhadapan secara frontal dengan barisan tank Nazi dan mulai mendapat angin atas dalam menyerang balik. Kabar lapangan ini segera sampai di kantor komunikasi Nazi dan segera disampaikan pada General Manstein bahwa tank-tank Rusia ini akan mengancam mengepung balik pasukan Walter Model. Besar kemungkinan Operation Cittadel harus dibatalkan tapi Manstein sekali lagi memilih untuk tak menyampaikan hal ini pada Hitler dan malah memerintahkan bawahannya untuk menggerakkan seluruh divisi tank Nazi-Berr sebanyak 11 divisi tank yang kebanyakan dari SS. Gelombang serangan Bali ini pun dapat kita lihat di front Voronezh tepat di tengah-tengah Kors tank-tank Soviet juga sudah memulai ofensifnya. Perang tank terbesar di abad ini sedang terjadi. Seti-tengah beri-tengah 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 Sedangkan di angkasa, Luftwaffe juga sudah mendapatkan lawannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesokan harinya pada tanggal 12 Juli, bala bantuan barisan tank baru ini pun turun ke medan tempur, memperkuat divisi pasukan yang sudah hampir binasa di tengah Korsk. Mereka bersiap menghadang terjangan tank-tank kelabu milik Jerman di momen yang sangat krusial ini. Kabar terbaru dari Kem General Manstein, muncul salah satu komandan SS pemimpin divisi tank, melaporkan jika divisi tanknya sudah tumpas kandas tanpa bekas, dan sejenak kemudian memutuskan. Bunuh diri General Manstein memerintahkan kepada seluruh pasukan Nazi untuk terus bertahan, terus bertahan terhadap serangan balik Soviet. Namun fakta di medan tempur, kesempatan untuk bertahan sudah tak mungkin lagi dengan tank-tank Soviet yang terus menggempur maju tanpa ampun. Terlebih-lebih di front Prokhorovka, pertarungan divisi tank paling sadis dan kejam di sejarah Perang Dunia Kedua. Dan demikianlah The Liberation episode pertama ini. Tunggu kelanjutannya di episode kedua. Wassalamualaikum, yuk, bye.